Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Kanan Juragan semuanya Kali ini saya Fray Ramadhan Lagi main nih cukup jauh Jadi sekarang bukan lagi ada di Bogor lagi Tapi kita sekarang nyebrang pulau Nah itu di Tepatnya di Lampung Kita sekarang ada di daerah Sukadana Lampung Timur Disini tim Kanan Juragan Sedang melakukan survei dan penjajakan Disini ada beberapa potensi Yang bisa dimanfaatkan Untuk menunjang usaha dan peternakan Di Kanan Juragan Dan salah satu komoditas yang kami survei Dan memiliki potensi yang luar biasa adalah Ini nih sudah di depan saya Ini adalah jagung Nah ini jagung Ibrida ya Jagung ibrida Yang biasa digunakan untuk makan ternak Jadi disini Di Lampung Belakangan ini Sudah 2-3 tahun kebelakang ini Semakin banyak yang mengembangkan Karena memang Secara keuntungan dan potensi pasarnya Sangat besar sekali Nah ini biasanya peruntukannya Setelah dikeringkan Seperti ini Nanti biasanya dipipil ya Dipipil Kemudian dikeringkan Kadar airnya Biasanya 15% Kalau untuk industri pakan Ya biasanya ke gudang pakan Itu sekitar 15% Ada juga misalkan untuk Peternak Ayam langsung Itu biasanya Kadar proteinnya Di atas itu Jadi Dan potensi pasarnya Sangat besar sekali Permintanya luar biasa Walaupun di Lampung ini juga Sudah banyak sekali Yang mengembangkan Jadi secara Kuantitas Kapasitas Produksi Di daerah Lampung ini Untuk salah satu Komoditas ini Yaitu jagung pakan Itu sangat besar Makanya Kami disini Kanan Juragan Melakukan Survive Karena Ini ada hubungannya juga ya Walaupun sebenarnya ini Biasanya penggunaannya Untuk pakan unggas Ya Mayoritasnya untuk pakan unggas Tapi ini ada juga Yang bisa dimanfaatkan Dari Komoditas ini Untuk Pakan ruminansia Atau Sapi kambing domba Bibit rumput Varietas unggul Yang dirilis oleh Bebe Biogen Yaitu Rumput Biogras Rumput Biovitas Rumput Bionutris Bagi sobat kandang Juragan Yang ingin memesan Bibit rumput Biogen Bisa menghubungi kontak kami Yang tertera di bawah ini Nah Tentunya Ketika kita mulai panen ini Yang Biasa dimanfaatkan Adalah Utamanya ya Yaitu adalah Biji jagung ini Atau jagung pipilnya nanti Diambil Jagung pipilnya Ini untuk pakan Tenak tadi Tapi banyak juga Yang belum menyadari Bahwa Sebenarnya Hasil-hasil sampingannya itu Sangat banyak Dan bisa dimanfaatkan Untuk Tenak Terminansia Yang pertama Yaitu setelah digiling Nanti akan Keluar dua ya Yaitu Ini bonggolnya Atau disini Sebut juga janggelnya Janggel jagung Yang kedua adalah Kalau disini sebutnya Jenjet Atau Kalau di Kena juga sebagai Tumpi jagung Nah itu Keduanya bisa dimanfaatkan Jadi Janggelnya itu Sebenarnya Bisa juga Jadikan bahan campuran Sebagai sumber serat Untuk pakan sapi Dan kalau Jenjetnya juga itu Tetap bisa digunakan Untuk pakan tenak Dan banyak Dimanfaatkan oleh Teman-teman petenak Yang ada di Daerah Jawa Sain itu juga Tentunya adalah Dari pohon jagungnya Sendiri Jadi batangnya itu Bisa digunakan Untuk silase Ya Tebun jagung Jadi Luar biasa Banyak sekali Manfaat dari Jagung ini Selain Tadi Utamanya dari Jagung pipilnya Kemudian nanti Sisanya itu Bisa kita manfaatkan Sebagai Pakan tenak Bisa mereduksi juga Biaya pakan Dan sebagainya Jadi potensinya Sangat besar Itu makanya Kita akan Lakukan Pengembangan Insya Allah Di Daerah sini Oke Itu saja Mengenai Jagung pakan Semoga Bisa bermanfaat Dan juga Menginspirasi Sobat Kandang Semuanya Terima kasih Atas perhatiannya Saya Fagabaren Pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa